Halo Becita Satwa, ketemu lagi bersama saya Ian BHC Di video kali ini spesial buat kalian yang kemarin sudah request tentang gecko Bang upload video tentang gecko lagi dong Nah disini saya bakal kasih tips untuk melihara gecko baby Dari yang baru menetas sampai kira-kira usianya 2 bulan Karena kalau usianya sudah 2 bulan itu Kemungkinan geckonya itu sudah kuat ya Bisa kita ganti alasnya dengan alas yang lebih kering Seperti kertas ataupun kita bisa memakai dolomit Kalau ukuran yang masih baby atau baru menetas Saya biasa masih memakai tisu Tisu yang dilembabkan guys alias tisu yang kita spray Nah itu saya memakai itu karena pada umumnya baby gecko yang baru menetas Dia cenderung masih menginginkan suhunya itu tidak berubah secara drastis Kalau kita nanti memakai langsung dolomit atau kertas ya Itu kan langsung sifatnya kering Nah dia di inkubatornya sebelumnya dia masih berasanya itu lembab guys Kalau kita langsung ditaruh di tempat yang kering geckonya Kemungkinan dia bakal menyesuaikan dirinya itu susah Dan bisa mengakibatkan kematian Jadi geckonya ditaruh di tempat yang lembab dulu Seperti tisu basah atau tisu yang dispray Langsung aja kita simak sama-sama yuk Nih geckonya udah saya siapin Tuh Ini gecko-gecko hasil tetasan saya sendiri Yang ini hanya sisanya saja Yang lain sudah laku guys Oke lanjut kita lihat sama-sama Check it out Welcome guys Yang baru bergabung silahkan subscribe ya guys Subscribe itu gratis Terima kasih Nah ini gecko-geckonya Ini guys Ada juga sebagian yang di lemari Ada laci Nah itu Ini dia ini sisa-sisanya saja Dan masih ada tiga ekor lagi di laci Kemarin juga udah laku Ada beberapa yang sudah laku Nah ini dia Hasil-hasilnya Ini ada yang stripe Keren-keren pokoknya Nah gimana cara ngerawat dia Dari pertama umurnya itu baru netes dari telur Sampai umur besar ya Atau kalau saya sih ngejelasinnya Sampai umur kurang lebih dua bulan lah Sampai bisa dia ganti alas Nggak pakai tisu basah lagi Disini kan saya masih memakai tisu basah Nih alasnya masih pakai tisu Nah kemarin ada juga yang nanya Kenapa sih bang Kok pakai alasnya tisu Nggak boleh Pakai semacam dolomit Terus atau yang lainnya Karena gecko yang masih kecil ini Dia Pertama itu Kalau mau makan dolomit Alias kita pakai Alasnya itu langsung dolomit Dan kita kasih makan Ulet hongkong atau jangkrik Tiba-tiba tertelan Sama dia nih Sama si usil-uncil-uncil ini nih Giko-giko yang kecil Nah kalau ketelan itu bisa Pencernaannya dia nih Masih belum pada kuat nih guys Nih yang kecil-kecil ini Pencernaannya masih belum pada kuat Alias bisa menyebabkan Ya sakit nantinya Terus mungkin BAB-nya jadi Terganggu Atau ya mencret lah ya Pupnya itu nggak bagus Dan kedua Kita nggak boleh kasih Media yang seperti kering Seperti itu ya Kayak dolomit Ataupun kertas Itu kan masih kering Nggak lembab Nah itu masih belum boleh Karena Dia Harus menyesuaikan juga guys Suhu tubuhnya Karena pertama dia baru netes Ini kan kemarin juga baru netes nih Tanggal 8 Maret Masih baru banget ya Tisunya kita lembabkan Supaya dia Lebih cepat menyesuaikan Sama kandang barunya Ibarat kata itu nggak kaget guys Nggak kaget Langsung ditaruh Dipisah ya dari telur Supaya dia mau makan Itu ya Caranya kayak gitu Kita harus Tisunya dilembapkan dulu Jadi dia nggak terlalu stress Langsung suhunya itu Ibarat kata kering ya kan Kalau kering langsung kayak gitu kan Perubahan suhu Nah itu dia butuh adaptasi lagi Takutnya dia masih belum kuat Jadi Kita sesuaikan dulu Dengan suhu di inkubatornya Kalau sumpah mak Suhu di inkubator kan otomatis Suhunya tuh rendah ya Dia lembab Nah itu dia masih butuh yang lembab Gitu Terus Saya juga nggak pakai tempat minum Karena tisunya itu kan Nanti kita spray Di spray guys Nih Di spray Pake ini saya Spray Udah itu basah Ada embun-embunnya Otomatis nanti dia pasti Ngejilat-jilatin dari Sisi-sisi Yang embunnya pada nempel Di sisi-sisi Plastiknya ini Udah deh Kayak gitu aja Gampang banget kan Kasih makan ulut hongkong Ulut hongkongnya dikasih dulu Kalsium Kita kasih Baru Kita Kasih ke dia Dan dia makan Ulut hongkongnya Ulut hongkongnya bisa kita Good loot dulu ya Sebelum kita kasih ke dia Good lootnya itu Biasa saya sih Pake wortel Nah bentar ya Saya ambil dulu Ulut hongkongnya Dan kita kasih makan ke dia semua nih Ya ini guys Ini ulut hongkongnya Yang saya good loot Dengan wortel Nih bisa dilihat Disini saya pake pur ayam Terus saya kasih wortel Nah ini Bagus banget Buat Gecko Baby Karena Ulut hongkong itu Saya sih Ngasihnya ulut hongkong aja ya Nggak pake yang lain-lain Jangkrik itu Hanya selingan aja Di saat saya beli jangkrik Memang ada ukurannya yang kecil Nah baru saya kasih ke geckonya Itu pun kakinya saya buang dulu Kaki yang belakangnya guys Karena masih kecil Geckonya takutnya Kesedek Bisa mati Ya Ini saya pake ini aja Kalau yang mau aman Dan Paling bagus Ya ulut hongkong aja Kalau buat gecko Ukuran baby Ini saya biasa ngasih Dua hari sekali Tiga ekor Ulut hongkong Kalau yang baru Menetas Memang biasanya Dia belum mau makan Kira-kira Saya sih biasanya Tiga hari Setelah dari menetas Geckonya Baru saya kasih makan Dan itu pun Ulet hongkongnya Saya kasih yang ukurannya Masih kecil Saya taruh Dan udah Saya diemin aja Nanti juga bakal hilang Ulet hongkongnya Dah Itu guys Caranya Oke Sekarang kita lanjut Ke kasih makan Untuk dia semua nih Si unyil udah pada lapar Terus kita juga bakal Ganti alasnya Yang udah kotor Nah kayak ini Alasnya udah kotor Kita bakal ganti Tapi kalau yang masih bagus Paling saya buang aja Kotorannya Oke guys Nah yang kita mau ganti Alasnya yang mana Yang kira-kira kotor Paling kotor Nah ini ya Ini udah jelek banget Dan kayaknya kotor banget Ini perlu kita ganti Tempat yang kosong ini Saya bakal isi dulu Dengan tisu Ini tisunya guys Masih baru Hehehe Hehehe Seperti ini saya Biasanya Terus Saya lanjut Dilipat Karena Kalau gak dilipat Terlalu besar Tuh Kayak gini guys Jadi rapi ya Terus lanjut Ketahap berikutnya Adalah Sebelum kita Naruh gekonya Kita spray dulu Saya biasa spray Di tempat yang Tisunya terlipat Karena disini Lebih Tisunya lebih tebal Nah ini caranya Kayak gini Saya spray Udah cukup Udah basah banget Bisa dilihat ya Ada bun-bunnya Ada butiran-butiran airnya Baru kita Buka Gekonya Yang kita mau Bersihkan tempatnya Alasnya kita mau ganti Kalau bisa Alasnya juga Yang ukurannya sama Saya beli dua Kayak gini Guys Tuh Jadi Gampang Nah ini Ini cakep banget Warnanya guys Kuningnya Oke Kita bakal pindahin dia Caranya kayak gini guys Pindahinnya Ini taruh di bawah Lanjut Kita dorong Gekonya Pakai tutupnya aja Dia bakal turun Dan jatuh Tuh Gampang kan Wow Kita tutup dulu deh Ya Jadi tempatnya udah bersih Nah yang ini Baru kita bersihkan Kayak gitu guys Terus lanjut Baru kita kasih makan dia Ini kan udah bersih Tempatnya Baru kita kasih makan Guys Kasih makannya Caranya gampang Tepat dulu tutupnya Cari ulet hongkongnya Yang mana Yang mau dikasih Saya biasa ngasih Tiga Tiga ekor Terus ulet hongkongnya Kita cemplungin dulu Ke kalsiumnya Baru kita kasih Sudah Nanti dia bakal makan Kita lanjut lagi Ngurusin yang lainnya Kita tutup dulu ya Yang rapet Nah saya sih itu aja Cara ngerawat Baby gecko Sampai Umur dua bulan Nah dua bulan ke atas itu Baru bisa kita memakai Alas kertas Atau alas dolomit Itu baru boleh Karena dia pencernaannya Sudah mulai kuat Oke kita lanjut lagi Sampai jumpa Tuh dia ngeluarin Tuh dia ngeluarin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selesai Mantap Buat teman-teman semua Jangan lupa subscribe Aktifkan tanda loncengnya Yang baru bergabung Supaya ada notifikasi Pemberitahuan terbaru Dari saya Jika saya upload Video-video yang terbaru Langsung ada pemberitahuan ya guys Oke guys mungkin videonya sampai disini dulu Oke guys mungkin videonya sampai disini dulu Saya sudah selesai Ngasih makan gecko dan membersihkan Kandangnya Mungkin itu tips dari saya Buat kalian semua Tetap semangat Buat yang lagi breeding gecko Tetap semangat Semoga Breedingnya lancar Geckonya juga sehat-sehat Dan menciptakan gecko-gecko yang berkualitas Wih Mantap Oke mungkin videonya sampai disini Saya ucapkan terima kasih Buat kalian semua yang sudah bergabung Di channel ini Thanks guys Tanpa kalian Saya gak akan semangat Saya pamit undur diri Terima kasih Dan bye-bye Terima kasih Terima kasih